Halo para reader sekalian, ada gak yang sepemikiran sama Min-Min kemana sebetulnya dua manhua ini pergi? Padahal sangat banyak sekali peminat dari manhuanya, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan manhua apakah itu? And let's begin! Oke, para reader sekalian masih pada ingat kan manhua my death is too strong? Ya benar, manhua itu baru saja menyelesaikan season satunya pada tanggal 12 Maret 2021 dan sekarang sudah tanggal 12 Juli. Jadi sudah lewat 4 bulan sejak break season pertamanya. Dan bahkan hingga saat ini belum ada kabar kapan season 2-nya rilis. Padahal ya manhua ini tuh sangat seru sekali karena si MC baru saja memperlihatkan kekuatannya kepada hunter rank S dan juga hunter lain yang menganggap remeh dirinya. Kira-kira apakah ada dari para readers yang masih menunggu season terbarunya? Silahkan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Ya memang sih manhua ini di awal terlihat rada nanggung karena MC tidak mau memperlihatkan kekuatan aslinya. Tapi saat si MC sudah memperlihatkan kekuatannya tiba-tiba break season. Dan sudah 4 bulan berlalu belum ada kabar tentang kapan season 2-nya akan mulai kembali. Sungguh sangat mengecewakan dan membuat para penggemarnya sedikit kecewa. Ya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini season 2-nya akan lanjut kembali. Dan yang kedua ada manhua reverse villain. Nah kalau manhua ini mah keren yang gak ada obat. Apalagi karena karakter utamanya yang sudah OP sejak lahir. Ditambah perangannya yang sadis dan tak kenal ampun. Pokoknya keren punya. Manhua ini padahal sudah break selama 4 bulan. Jadi season 1-nya itu selesai-selesai pada 6 Agustus 2020. Lalu season 2-nya mulai terbit kembali pada tanggal 11 Desember 2020. Tapi sayang setelah mengeluarkan beberapa chapter sekarang manhuanya hilang tanpa ada kabar. Atau jangan-jangan mimin yang tidak tahu kalau jika manhua ini sedang masa hiatus lagi. Nah buat para readers kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Intinya manhua ini sedang berada di ketidakjelasan. Ya sayang banget ya karena manhua ini sangat banyak sekali peminatnya. Dan mari kita berdoa lagi semoga bisa lanjut lagi di chapter terbarunya. Ya memang sih rata-rata manhua itu memakan waktu yang lama saat break season. Contoh solo leveling sekitar 5 bulanan buat lanjut season terbarunya. Lalu ada the beginning after the end. Butuh 2 bulan lebih buat lanjut season terbarunya. Yang jelas hampir 2 bulanan atau lebih buat lanjut season terbaru dari manhua yang break season. Beda halnya dengan manhua atau komik Cina. Yang tidak butuh waktu lama buat lanjut season terbarunya. Bahkan ada banyak juga manhua yang tidak kenal yang namanya break. Alias lanjut terus sampai tamat. Eh intinya sih mimin masih menunggu 2 manhua tersebut. Kalau ada yang sama kayak mimin yuk kita ngumpul. Oke itu aja dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang punya info lebih terkait 2 manhua yang barusan mimin bahas. Bisa di share di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.